Pertemu lagi kita pada serial materi terminologi pada semester 1. Sekali ini kita membahas mengenai sistem gastrointestinal, terminologi pada sistem gastrointestinal. Sistem gastrointestinal memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah pencernaan, yaitu proses memencah makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampurkan cairan pencernaan untuk mengubah sebagian makanan menjadi molekul yang dapat diserap. Yang kedua, fungsi kedua adalah absorpsi, penyerapan, yaitu lewatnya molekul makanan yang dicerna melalui dini khusus dan masuk ke dalam darah untuk dibawa ke sel-sel tubuh. Fungsi ketiga adalah ekskresi, yaitu mengeluarkan nutrisi yang tidak dapat diserap dan berlindung limah dari tubuh. Pertama, kita lihat adalah terminologi tentang combining form, yang terdiri dari perut dan cara menyambungnya. Yang pertama adalah yang kita lihat sebagai abdomino, itu artinya perut, ya, abdomino. Abdomino, perut, atau kadang-kadang orang bilangnya adalah selo atau laparo. Abdomino, selo, seli, atau selio, dan laparo. Misalnya laparoskopi, laparotomi. An, ano, itu adalah dubur, atau anus, ano. Apendiko, appendix, khusus buntu. Bili, atau kole, itu adalah bedu. Bili, rubin. Kole, itu adalah bedu. Buko, itu pipi, bukal. Selo, itu adalah bibir. Selo, bibir. Kolo, atau kolon. Kolono, itu adalah khusus besar. Kolo, kolono. Sisto, itu biasanya kita bilang adalah kandung, atau kantung kemih, ya, sisto. Denti, atau dento, itu adalah gigi. Ya, dentis. Kotor gigi, dentis. Doko, itu adalah saluran. Duodenum adalah usus 12 jari. Atau duodenum. Kemudian, ada juga namanya adalah entero. Usus halus. Esopago, ya, esopagus. Itu kerongkongan. Gastro, gaster, ya. Itu adalah lambung. Ginggivo, usi. Ginggiva. Glosso, atau linggo, itu adalah lidah. Atau linggo, glosso. Hepato, atau hepatico, hati. Hernio, hernia. Ya, herni, hernio. Iliu adalah ilium. Usus halus. Bagian dari usus halus, ilium. Ingwino, atau ingwinal, itu selangkangan. Jejeno, itu adalah jejenum. Ya, usus halus yang kosong. Ya, yang bagian kedua. Lito, itu adalah batu. Ingat, ya. Lito, batu. Kemudian, mulut adalah oro. Stomato, misalnya oral. Stoma. Stomatitis. Ya, itu adalah radang di mulut. Pankreato, itu pankreas. Peritoneo, peritoneum. Ya, di perut. Pago, makan, atau menelan. Pago. Procto, itu adalah anus, atau rectum. Procto, filoro, filorus. Filorus. Ini, asli kata adalah penjaga gerbang. Ini, ya. Sambungan antara lambung dengan dolinum, nama filorus. Recto, rectum, dubur. Sialo, itu adalah air liur. Sialo. Sigmoid, sigmoido, kolon. Sigmoid, ya. Kolon, setelah. Kolon yang paling terakhir, lemak, kolon, sigmoid. Kemudian, steato. Lemak. Steato. Kemudian, ada yang disilah adalah emesis, muntah, ya. Emesis, itu adalah sufiks. Nah, setelah kita melihat adanya suatu, apa namanya itu, combining form, kita mulai belajar tentang term-term yang dipakai untuk di anatomik, ya. Anatomik, kembangan berbagai anatomi, kita lihat di sini. Oral kapiti, ingat ya, oru itu mulut. Jadi, rongga memakan pencernaan, rongga mulut. Di mulut, itu ada salivari glen, ini ya, glen. Oke. Jadi, ada kelenjar lidah, ada tiga pasang yang besar, yaitu parotis, parotis di pipi, submandibular, atau submandibular, jadi di bawah mandibular, dan kelenjar sublingual. Sublingual, ini submandibular, ada submasilari juga ada, ini biasanya, ini submandibular yang masih lebih kecil, dan ada sublingual yang besar. Cik itu pipi, ya, dinding lateral dari mulut, cik, atau bisa orang bilang juga bukal, ya, buku, bukal, lips, struktur bedaki yang mengelilingi mulut, lips, palat, itu adalah langit-langit. Langit-langit ada langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Jadi, ada soft palat, dan hat palat, ya, atau palatum, kalau bahasa telat ini adalah palatum mole, dan palatum durum, mole itu lunak, durum itu keras. Opula, opula, dan yang tergantung di tengah-tengah, kalau kita buka mulut, tergantung di tengah-tengah, namanya opula, orang Jawa bilangnya intil-intil, tang itu adalah lidah, ya, Nah, dalam lidah, depan lidah ada namanya frindulum, ya, yang mengikat. Ini sistem gastrointestinal, yang kita bahas, ya, ini, mulai dari renggah mulut, ya, so bagus, kemudian masuk ke lambung, lambung, kemudian selain lambung, ini yang namanya pilorus di sini, pilorus, kemudian masuk ke dudinum, ya, dudinum, kemudian masuk ke di jenung, ilium, masuk ke usus besar, nah, kemudian ada organ-organ renggah suris, yaitu adalah hati, kemudian ada pankreas, dan ada kandung embedu, call blader, call blader. Nah, kita lihat istilah-istilah yang dari mulut, ya, dari atas sampai ke bawah nanti, ini mulai ada pusi, ya, gem, ini, nutupi prosesus serahan, prosesor ada tonjolan, kemudian ada gigi, setelah itu ada faring, faring, faring ada tiga, kemarin mungkin pada saat pembahasan itu sudah dibahas, ya, pembahasan mengenai seluruh nafas, ada namanya nasofaring, ada orofaring, dan laringofaring, yang berhubungan dengan gigi stif adalah orofaring, kemudian lanjut ke bawah itu adalah esopagus, esopagus, ini tampung caluran berotak, makanan dari faring ke lambung, kemudian masuk ke gaster, ya, stampak itu gaster, gaster ada dua katup sphincter, ya, sphincter, ada dua katup, yaitu ada kardiak sphincter, kardiak sphincternya adalah katup yang membatasi antara esopagus dengan lambung, esopagus dengan lambung namanya sphincter kardiak, sedangkan sphincter filorus adalah masuknya ke dodenum, masuknya ke dodenum adalah sphincter filorus, kemudian kita masuk ke usus halus, di usus halus, ya, ini yang pertama ada namanya dodenum, bagian pertama usus 12 jari, kemudian dejenum dan ilium. Usus besar, usus besar ini menerima tembah cair dari pencernaan, menyerap air dan mineral, ya, kemudian membentuk menyimpan pekses, ini menjadi usus besar. bagian pertama usus besar namanya sekum, yang bulat, gitu, bulat, ujung, yang di ujungnya ada namanya appendix vermiformis, ya, vermiform appendix, ini adalah umbay cacing, kita bilangnya ya, fermi itu adalah cacing, ini menggantung, ya, ini adalah fungsi dalam melawan infeksi, kemudian berikutnya adalah kolon, kolon, ini di, namanya sesuai dengan arah dan bentuknya. Kolon yang pertama dari sekum adalah ascending, ascending itu naik, ya, naik, jadi dia dari sekum, dia akan naik ke atas, ya, kemudian transverse, itu melintang, ya, melintang, kemudian descending itu yang turun, kemudian sigmoid itu yang bentuk seperti S, ya, setelah turun, dia bentuk S, dan itu sigmoid, setelah itu masuk ke rectum, nanti di atas rectum, di atas sana, sana namanya rectal ampula, ya, ampula, jadi, susu besar itu mulai dari sekum, ya, kemudian naik, ascending, transfer, kemudian descending, sigmoid, dan rectum. Kemudian ada anus, dari rectum, penerbukaan lobang keluar, namanya anus. Istilahnya ada istilah fesis, itu adalah yang dikeluarkan dari usus besar, namanya fesis, proses mengeluarkan fesis dari usus, namanya defikasi, ya, defikation, defikasi, itu adalah efekuasi fesis dari rectum. Kemudian di usus, di dalam perut juga ada namanya peritonium, ya, ini selaput yang mengelilingi seluruh rongga perut, ada namanya lapisan perietal, perietal, melapisi dinding perut, dan lapisan visral, menutupi organ. Ini yang membungkus usus, sehingga bisa bergerak dengan bebas usus itu, ya. Kemudian di antara perietal dan visral, itu namanya rongga peritonium, peritonium kapiti. kemudian peritonium, dia ada yang menempel di organnya, yang menempelkan organ ke, apa, ke dinding, dinding belakang perut, itu namanya omentum. Omentum, ini perpanjang peritonium, yang menempel di lambung, dan ketutupi organ-organ yang lain. Omen liver, hati, ada di kanan atas, ya, menghasilkan bedu, bedu akan disimpan di gallbladder, gallbladder, atau kandungan bedu, kemudian ada namanya pankreas, ya, pankreas. Ini yang menghasilkan hormon insulin, ya, insulin dihasilkan oleh pankreas. kemudian ada ductus biliaris, ya, saluran-saluran dari saluran bedu, ini ada beberapa macam. Kemudian, kalau kita terlihat dari luar, perut itu dibagi menjadi beberapa pembagian. Jadi, dibagi regio, regio hipokondriat, ya, hipo itu di bawah, kondriat itu adalah tulang, di bawah tulang rusuk, lateral atas, jadi, di sebelah luar, ya, atas, sebelah luar, kemudian epigastric region, di bawah tulang dada, ya, epi itu di atas, gastric itu lambung, di atas lambung, bagian tengah, di atas, ya, kemudian lumbar itu adalah di pinggang, ya, kanan-kiri, pumbilikal bagian tengah, paling tengah, paling besar, inguinal itu adalah darah selangkangan, ya, yang di bagian bawah, yang kan lateral, ya, kanan-kiri, yang di rengunan, dan hipogastric itu adalah di bawah pusar, yang tengah, bawah pusar. Bagi kita lihat, sesuai dengan ininya, sesuai dengan gambarannya, ya, ini, ya, titik referensi, ya, ada sembilan, tadi disebutkan, untuk pembinaan otomi yang tersebilan, klinis ada empat, ini ingat ada kanan-kirinya pasien, ya, ingat, kalau kita lihat gambar, kanan-kirinya adalah yang kanan, itu ada di, ini, kanan, ya, jadi selalu bagian sini adalah kanan, yang ini adalah kiri, ya, ini kiri, yang ini adalah kanan, dibagi sembilan, ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, yang tengah ini adalah epigastrik, umbilikal, dan hipogastrik, epi, umbilitan, dan hipo, ya, kemudian kanan-kiri adalah hipokondriak, hipokondriak, jadi, di bawah tulang rusuk, ya, hipokondriak, kemudian kanan-kiri ini adalah lumbar, ya, lumbar, jadi pinggang, ya, pinggang kanan-kiri, kemudian di bawahnya adalah inguinal, ya, inguinal, kanan-kiri, ini kanan, ini kiri. Nah, keseluruhan klinis, biasanya dibagi menjadi empat bagian, yaitu kuadran, dibagi kuadran, yaitu, yang pertama adalah right upper, kuadran kanan, atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah, bagi empat. Kita lihat, misalnya, ini gambar ini, contohnya penyakit-penyakit yang ada di daerah sini, biasanya, ya. Kuadran, apa, nyeri pada, kalau kita rasakan nyeri pada kuadran kanan atas, biasanya berasal dari gallbladder, ya, kandungan bedu, semua terpertama salurannya, bisa, penyakit adalah kolistisitis, hepatitis, ya. Kemudian, di sini juga bisa, ulcus peptikum, ya, ulcus, bisa, nyeri dari ginjal, dan juga, pneumoni, ini, bandingkan yang kiri juga bisa, sama ya, kiri itu bisa pneumoni, pneumoni juga bisa, nyeri, renal bisa. Tapi di sini yang khas, dikarennya adalah adanya splenomegali, kemudian pancreatitis, dan gastritis, ya, gastritis itu di kiri atas, atau myokardial, ya, jantung, bisa di sini juga, kelainan pada jantung. Kemudian, kalau kanan bawah, yang paling khas adalah appendicitis, ya, susbuntu, itu paling khas, atau kadang-kadang di sini dengan kehamilan ektopik, kehamilan di luar, di luar kandungan, kistovarium, ya, radang pada tuba ovarii, bisa, kemudian, batu ureter, ya, batu ureter, nyeri ginjal juga bisa, ya, nyeri ginjal bisa, tapi dia biasanya, nyeri ginjalnya biasanya mulai dari belakang, tembus ke depan, ya, kewaduan kiri bawah juga, ada di partitulitis sama, di partitulitis sama, di sini, ektopik fregnasi, sama, padan kis sama, sarpingitis sama, endometriosis sama, kanan kiri sama, ya, karena organ perempuan itu biasanya dia bisa kanan kiri, nyerinya, ya, kita sedikit lihat mengenai, gejala-gejala, ya, apa, terminologi dari gejala, yang pernah ada istilah anorexia, kehilangan nafsu makan, rop, orexia itu adalah nafsu makan, jadi anorexia, jadi tanpa nafsu makan, apagia, ya, pagi, pagus itu adalah menelan, jadi apagia tidak mampu untuk menelan, kalau dispagia, nyeri bersepatah saat menelan, asites, itu askos itu kantung, ya, jadi akumulasi cairan di rongga peritonium, itu adalah asites, bukal itu berarti kelainan di pipi, diari itu sering buang air besar atau tinja cairan, itu adalah diari, lawannya adalah konstipasi, ya, buang air besar jarang tidak lengkap, bisa tinjanya keras dan nyeri, ya, itu, konstipo adalah saling menekan, artinya, ya, ini adalah gambaran seorang yang asites, ya, jadi ada tumpukan cairan, ini sih cairan di perut, dispepsia, gangguan percanaan, semua jenis gangguan percanaan, istilah adalah dispepsia, ya, dispagia dari sudah, sudah menelan, eructation, itu bersendaya, bersendawa, ya, cekuan, ya, rotasi, kemudian flatulens, ya, adanya gas, ya, flatulens, di lambung ada usus, ya, flatulens itu adalah hembusan, ya, flatulens itu adalah adanya gas, halitosis, ya, bau mulut, halitus itu adalah nafas, ya, halitosis adalah bau yang keluar dari mulut, hematemesis, hemato, dan hemesis, ya, hemato itu darah, hemesis itu muntah, jadi muntah darah, sedangkan hematoseskesia, hematosesia, itu adalah darah di pinjanya, ya, ceso itu buangnya besar, hematosesia, jadi nanti bedakan dengan hemato, dengan melena, bedakan ya, sama-sama keluar darah, tapi hematosesia ini adalah, darahnya masih merah, ya, sedangkan nanti melena itu darah nyitem, hepatomegali, pembesaran hati, hepatoto hati, megali terbesar, hiper bilirubinimia, bilirubinnya berlebihan, ya, hiper, jadi, hiper, berlebihan, bilirubin, ya, kandungan bilirubin, dan, emia itu adalah di darah, ekterus, jaundis, di kuning, berupa warna kulit pada kulit kuning, terutama bisa dilihat pada sklera, atau putih matanya, ini adalah karena berlebihan, kandungan bilirubin yang berlebihan, jaundis itu namanya kuning, artinya kuning, nah ini melena, tadi dibahas, tinginnya warna gelap, ya, karena darah-darah yang lama, darah lama, itu bisa gelap, ya, jadi bisa dilihat kalau dia itu, perdarahan, di bagian bawah dari usus, itu dia akan warnanya terang, itu namanya hematoskesia, tapi kalau berdarahnya sudah lama, dari bagian, misalnya dari lambung ke lambung, kemudian usus halus, itu biasanya darahnya sudah lama, tinginnya warna gelap, nausea ini mual, stiato rea, ya, stiato itu adalah lemak, ya, jadi kotoran mengandung lemak, sublingual, hipoglosus, yang sama, sub itu di bawah, lingual itu lidah, hipo itu di bawah, glosus itu lidah, jadi di bawah lidah, ini ya, contoh dari jaundis, ya, kuning, lihat, tangan-tangan pemeriksaannya, beda, ya, warnanya, ini warna orang yang, hiperbilirubinemia, ini adalah terminologi dari diagnostik, ini, kalau tadi dari gejala, kita lihat dari diagnostiknya dulu, yang pertama adalah ankyloglosia, glosia itu lidah, ankylo itu adalah terikat, ya, kaku, jadi, penelulupnya pendek, ya, jadi di bawah lidah itu, yang ada kulit tipis di bawah lidah, yang menahan lidah itu pendek, sehingga dia, tidak bisa menjelurkan lidah dengan bagus, namanya ankyloglosia, sialitis, sialo itu adalah pipir, sialitis adalah radang pada pipir, esopagial varices, ya, pemudaran jebekak bengkok, bengkak dan bengkok, itu devarices di esopagus, esopagitis adalah radang, esopagus, gastritis adalah gastro dan gitis, jadi radang pada lambung, kemudian penyakit yang sering adalah GERD, gastroesopagial replaktisis, ya, GERD, gingivitis, radang pada gingiva, pada gusi, glositis adalah radang pada lidah, kemudian radang pada parotis, ingat parotis adalah parotitis, kalau radangnya, atau parotiditis, ya, karena nama lain parotis adalah parotidis, namanya adalah MAM, ya, MAM, orang, kita bilangnya gondongan, ya, kemudian ada Peptic Ulcer Disease, ya, PUD, ini, gangguan ulcus pepticum, misalnya, ya, ini biasanya orang-orang, umumnya bilangnya adalah sakit MAH, ya, tapi kalau ini sudah dibuktikan bahwa, dia ada, ulcus, ya, ulcus, kemudian, ini penyebab paling sering adalah, bakteri helicobacter pylori, ya, ini penyebab yang paling sering, kemudian ada, istilah lain adalah, ulcus, kalau dia digaster, namanya, ulcus gaster, gastric ulcer, kalau di durinum namanya, ulcus dodinum, ya, dodinal ulcer, cara umum namanya peptic ulcer, ya, karena disebabkan oleh, sat-sat pencernaan, pepto itu mencerna, pylorekstenosis, ya, pylorusnya menyempit, tidak bisa terbuka bagus, sialoadenitis, sialo itu air, ludah, adeno itu adalah kelenjar, itis radang, jadi radang, kelenjar, ludah, ya, stomatitis, radang mulut, ya, mulut, stoma, radang, itis, jadi, stomatitis adalah radang pada mulut, kemudian, ini contohnya penyakit, ulcus peptikum, ya, ya, ada ulcus, sini, ini karena disini, mengeluarkan, apa namanya, yang asam lambung, nah, karena tidak ada makanan di bawah, dia bisa tumbuh ke bawah, sehingga terjadi, disini, ada ulcusnya, ya, atau karena terbuka-buka disini, ini ada ulcusnya disini, kemudian, kalau kita lihat, yang berhubungan dengan, saluran gastrointestat perut, bagian bawah, ya, sering ada istilah adalah anal pistula, ya, jadi ada saluran, abnormal, dari, rektum, ya, apedicitis, radang usus buntu, kolitis, adalah radang usus besar, kolon, ya, radang kolon, namanya kolitis, yang kronis, dengan ulcerati, ulcerasi, jadi ada ulcusnya, namanya ulceratif kolitis, ya, ini adalah pistula anal, jadi ini, rektum, disini, ya, ini rektum, disini anus, ya, anus, terus semua ini, nah, ini ada, suatu saluran baru disini, nah, ini namanya, pistula anal, ya, jadi dia di, di luar sini, salurannya, ya, ini sering terinfeksi, kemudian ada polip, polip kolorektal, jadi polip yang berada, polip itu adalah pertumbuhan jarangan lunak pada selaput lendir, ya, kemudian, polip itu bisa bertangkai, ya, ada bertangkai, ada yang rata, ya, di permukaan, kalau yang bertangkai, namanya pediculated, ya, pediculated, berkaki, dan ada yang sesil, tidur, ya, kemudian juga ada, sering, adanya adalah diverticulum, ya, jadi adanya, pembentukan kantong-kantong abnormal, itu namanya diverticulum, kalau yang nonjol, namanya polip, yang masuk ke dalam, namanya diverticulum, kalau banyak diverticulum, namanya diverticulosis, ya, kosis adalah keadaan, kalau radang, namanya diverticulitis, disentri, itu adalah radang usus, ini diare, biasanya kadang-kadang tidak diare, bisa juga tenesmus, atau cuman, apa namanya, nyeri-nyeri perut, kemudian, biasanya ada, tinyanya berdarah, atau berlendir, ya, nih, sering diperkankan oleh amuba, enteritis, radang usus kecil, hemorrhoid, adalah ambien, ya, pena-nya, pena pada daerah rectum itu, parises, bengkok dan mengkak, kemudian, ini diverticulosis, ya, ini divertikel, jadi dia tonjolannya, keluar dari usus, ya, jadi ini diverticula, keluar dari usus, kalau banyak, namanya diverticulosis, ini lubangnya, kalau dia tonjolannya ke dalam, usus, namanya polip, kemudian sering didengar juga adalah hernia, ya, penonjolan bagian dari lokasi normal, itu namanya hernia, hernia, ada yang hernia hiatal, hiatus hernia, ini bagian lambung, atau bagian dari perut, itu ada yang keluar, melalui lubang yang di diaprahma, jadi antara, masuknya, apa namanya itu, lambung, masuknya esopagus ke lambung, yang di dalam, di, melalui diaprahma, itu, longgar, sehingga, bagian perut, ini bisa masuk, keluar dari, ini masuk ke, torak, ya, ke dada, kemudian, yang paling sering, sering juga, ini adalah hernia inguinalis, ya, hernia di darah selangkangan, kemudian, ada istilah hernia inkar serata, ya, ini hernianya bengkak, tidak bisa keluar masuk, ya, jadi dia inkar serata, ya, terfiksasi, jadi, kalau hernia itu bisa keluar, kemudian masih masuk sendiri lagi, nah, itu namanya, masih hernia, repunibilis, ya, repunible, nah, ini inkar serata, jadi, dia terkunci, tidak bisa masuk, sedangkan, kalau dia bandingkan dengan strangulated, ini adalah, pembeluh darahnya, karena dia terkunci, pembeluh darahnya, mati, ya, pembeluh darahnya terputus, sehingga dia jaringan bisa mati, menjadi ganggerin, itu adalah, strangulata, hernia umbilikal, ada hernia di daerah, umbilikus, ya, darah pusar, pusar, ya, di sana, dia keluar dari sana, jadi, orang bilangnya adalah, hernia umbilikus, nah, ini hernia, kiatal, ya, jadi, begitu tempat masuknya, dia, ini dia perahmat, ya, ini dia perahmat, dia perahmat, ini harusnya masuk, kemudian, tempat ini, longgar, ya, longgar, sehingga ada bagian yang keluar, bagian lambung yang naik ke, bagian dada, atau rak, bahkan kadang-kadang, ini sebagian masuk semua, ya, sehingga pasiennya seser, kemudian hernia inguinal, ya, hernia inguinal, jadi ini sering, jadi, keluar lewat, lubang dari saluran, yang ke, menuju ke testis, ya, testis, ini longgar, khusus bisa masuk ke sini, bahkan kadang-kadang bisa sampai, masuk ke, testis, ya, besar, testis, berikutnya adalah, ilietis, radang usus halus, ya, bagian bawah, yaitu ilium, radang-modal ilium, namanya ilietis, kemudian ada istilah adalah, intususepsi, ya, intususepsi, prolapse, satu bagian usus, ke dalam lumayan bagian yang berdampingan, intus itu yang dalam, susipien, adalah mengambil, peritonitis, radang dritonium, proktitis teradang dari anum, anus atau rectum, ya, proktus, volvulus, ini adalah ususnya terputir, ya, terpuntir, ya, volvulus itu adalah yang berguling, terpuntir, memutar, ya, ini adalah intususepsi, ya, jadi, bagian usus yang depan, masuk ke bagian usus yang belakang, ya, jadi masuk, jadi seolah-olah bagian usus belakang itu memakan, yang depan, ya, teradang intususepsi, ini adalah volvulus, ya, terputir, jadi ini, dia, salah bergerak, sehingga terputir, ini dua-duanya berbahaya, karena, akan menyebabkan, saluran pemberdarahan di sini, terputus, sehingga ini adalah menjadi, mati, ya, usus ini mati, kemudian yang berhubungan dengan organ-organ aksesori, misalnya ini adalah kolangitis, ya, radang saluran lemperdu, kolesis titis, radang kandung lemperdu, ya, jadi bedakan, kalau kolesis titis kandungnya, kandung-kandung lemperdu, kalau kolangitis adalah salurannya, koledokolitiasis, batu, di saluran lemperdu, kolelitiasis, nah, ini, semua, semua, batu yang ada di, kantung lemperdu, atau saluran lemperdu, namanya kolelitiasis, kalau khusus di saluran lemperdu, yang bagian besar, namanya, koledokolitiasis, cirosis, penyakit hati kronis, digeriasi jaringan hati, sering karena alkohol, siro itu adalah kuning, ini biasanya gejalanya adalah pasiennya kuning, ini namanya cirosis, hatinya menguning kelihatan ya, hati kuning hatinya, rusak, orang biasanya menyebutnya sakit lever, memang penyakit itu pada di lever-lever adalah hati, ini tempat batu yang bedu, pada kolelitiasis bisa, kemudian pada saluran-salurannya, ini adalah duktus sistikus, duktus hepaticus, duktus hepaticus komunis, common hepatic duct, kemudian duktus biliaris komunis, gabungan antara sistikus sama hepaticus, itu adalah duktus biliaris komunis, gabungan, ini tempat-tempat batunya, paling sering ini di kolblader ya, kemudian ada hepatitis, hepatitis A, B, C, ini paling sering, sekarang sudah ada namanya hepatitis D, hepatitis E sudah ada, hepatitis A ini adalah, secara oral, mulut, ini karena kontaminasi, kontaminasi makanan ya, hepatitis B, ini dikularkan melalui seksual dan darah, sama juga C, C ini melalui darah, yang A itu bisa sembuh bagus ya, pasiennya bisa sembuh bagus, kemudian kalau BC ini dia akan cenderung menjadi kronis, radang pada pankreas adalah pankreatitis ya, pankreatitis adalah radang pada pankreas, kita lihat terminologi dari test-test diagnostik dan prosedur, yang pertama istilah adalah biopsi, biopsi, pengangkatan studi mikroskopis jaringan untuk pemeriksaan patologis, jadi kita ngambil sedikit jaringan itu, untuk pemeriksaan di laboratorium patologi namanya biopsi, biopsi ada dua, yang pertama adalah insisional biopsi, yang kedua adalah eksisional biopsi, insisional biopsi, pengangkatan sebagian, sebagian saja itu namanya insisional biopsi, tapi kalau keseluruhan sudah diangkat, itu namanya eksisional biopsi, kemudian ada juga biopsi menggunakan jarum, yang namanya needle biopsi, jadi kita memakai tusuk, kemudian kita ambil jaringannya, jadi ini adalah eksisional biopsi ya, jadi masuk ke hati, kemudian kita sedot, kemudian pemeriksaan lain adalah endoskopi, endoskopi adalah pemeriksaan dengan mengasukkan, seperti ini ya, alat yang fleksibel, yang bisa bergerak masuk ke dalam, untuk mendianosis dan pengobatan, endoskopi bisa di seluruh pencernaan atas, bisa di bawah, kalau yang di bawah namanya adalah kolonoskopi, kolonoskopi menggunakan kolonoskop, ya biasanya ini adalah untuk pemeriksaan kolon, proktoskopi, kemudian ini untuk pemeriksaan rektum dan anus, itu dengan alat namanya proktoskop, ini lebih pendek, sigmoidoskopi ini adalah pemeriksaan sampai kolon sigmoid, ya protoskopi biasanya kaku, sigmoidoskopinya bisa kaku, bisa fleksibel, jadi paling pendek adalah protoskopi, banyak adalah sigmoidoskopi, kemudian kalau kita masuk sampai semua kolon, namanya kolonoskopi, kalau endoskopi bagian usus atas, itu namanya esopago gastro duodenoskopi, nah ini endoskopinya kita masuk ini sesuai dengan arahnya, jadi kita mulai masuk, mulai esopagus, kemudian gaster sampai duodenus, duodenum ya, jadi kita ini masuk tiga organ ini, jadi namanya disesuaikan dengan arah dari kita masuknya, ya jadi bisa untuk biopsi, eksisilesi, pengangkatan benar tertelan, pelebaran, penghalang, pendempat stand, segala macam bisa dilakukan, kemudian ada juga namanya kapsul endoskopi, jadi pasiennya meminum, ini apa, kapsul berisi kamera kecil, ini kamera, ini kemudian dimasuk terus sampai dia akhirnya keluar lagi, itu gambarnya direkam, ini contoh endoskopi di gastrointesinal ya, jadi ini khusus, jadi bisa dimasukkan, ya jadi, nah ini alatnya, alatnya, ada kameranya, ya sehingga kita bisa melihat di dalamnya, kemudian ini ada alat untuk tindakannya, ya mengambil sesuatu, ini bisa dilihat, untuk mengarahkan, ya, dia memakai fiber optic, ya, ini contoh hasilnya, ya, isopagus, farises isopagus, ya kita lihat, pembuluh darahnya ini adalah, belo-belo, benko-benko, ya farises, ya, nah ini risiko untuk kecah, ini contoh dari gastritis, ya, gastritis, kita masuk ke lambung, nah ini ada, ada luka di sini, ya, ada luka, itu contoh dari gastritis, kemudian ini contoh, kita mengambil batu, ya, melalui endoskopi, ya, bisa mengambil batu, ini batunya, diambil, kemudian di keluar, ini adalah contoh, apa namanya, di polip, ya, polip, ke atas, kemudian di, apa namanya, ditarik, diikat, kemudian di, apa namanya itu, di kauter, ya, dipakar, nah ini adalah dipartikulosis, ya, lo, banyak kelihatan, ya, ada radang, jadi dipartikulitis, sudah, ya, kemudian untuk endoskopi, pada, ini kita bisa lakukan adalah, ERCP, ya, pada organasi, nah kita bisa lihat ini, kolangio, pankreatu, ya, jadi kita bisa melihat saluran dari empedu, dan saluran dari pankreas, ya, ini, ERCP, silahnya, kemudian ada laparoskopi, laparoskopi itu membuat lombang di perut, kemudian memasukkan alat laparoskop, ya, yang ada kameranya untuk melakukan tindakan di dalam, nah ini laparoskopi, ya, jadilah laparoskop kita masukkan, ya, kemudian kita bisa melakukan tindakan di dalam, mau operasi, ngambil yang bisa, ya, kemudian kita lihat pemeriksaan-pemeriksaan yang memakai imaging, ya, pencitraan, memakai sinar, yang pertama adalah, sering kita pakai adalah, MRI, ya, Magnetic Resonance Imaging, MRI, ini memakai, Non-Ionizing, ya, jadi tidak memakai, sinarik, ya, ini, tapi dia memakai, Magnetic, Magnet, ya, kemudian, yang paling penting kita lakukan adalah radiografi biasa, ya, upper GI series, upper GI series, ini dari sopagus lambung dan dunum, ya, jadi pasien menelan dulu, menelan barium, ya, jadi menelan cairan seperti barium, ini seperti cairan biasa, tapi ditelan, tapi di foto akan kelihatan, kelihatan arah, arahnya kemana nanti, ini foto polos, ya, radiografi biasa, X-ray biasa kita ngomongnya, ini, ini menelan peniti sama, ini ya, peniti, sama, nah ini, ya, peniti hias atau tajamnya, kelihatan dia, nah ini ngambil pakai endoskopi, ya, bisa, ini bahayanya dia, kemudian dia terbuka bahayanya, kemudian di sana barium swalo, ya, barium swalo, ini untuk sopagus saja, jadi begitu, pada saat menelan itu difoto, ya, jadi pasien disuruh menelan langsung difoto, kalau fluoroskopi, biasanya kita bisa ikuti, bisa ikuti, jadi fotonya terus, jadi pasiennya disinarik, sambil kita melihat gerakannya, kalau foto biasa kan sekali cepret, itu sudah jadi, kalau fluoroskopi diikuti, kemudian ada seri untuk usus halus, ya, usus halus, jadi, ini minum, minum esofa, minum barium, kemudian diikuti sampai ke usus, ya, beberapa, fotonya di seri, namanya serial, jadi, tiap beberapa menit difoto, sampai beberapa jam difoto, ini esofagus, ya, diminum, minum, barium kelihatan, barium itu kelihatan difoto adalah, dia putih, ya, radio opak, padahal, ininya bening, ya, bisa kayak susu, atau bening, nah ini kemudian, nah kelihatan di sini ada hernia hiatus, ini harusnya masuk di dalam diaprahma, ini kan diaprahma-nya di sini, ya, ini sudah keluar dari diaprahma, ini sudah ada di rongga dada, kemudian kalau di, untuk usus besar, ya, yang paling sering namanya adalah barium enema, ya, barium enema, jadi ini, barium disuntikkan lewat anus, ya, lewat anus disuntikkan, sehingga disuntikkan ke atas, difoto, kolangiogram, adalah gambar senarik dari saluran empedu, saluran empedu, disuntikkan cairan kontras, kemudian difoto, namanya kolangiogram, kolesisogram, ini kandung empedu, sis, kis, ya, kis itu adalah kandung, jadi gambar kandung empedu, kalau kolangiogram itu adalah saluran empedu, kemudian sering juga dilakukan sekarang adalah CT scan, ya, CT adalah computed tomography, ya, jadi yang adalah gambar yang di, tomography adalah suatu pencitraan, di mana itu adalah dipotong-potong, ya, tomography dipotong-potong, tapi dengan gambar komputer, kemudian bisa dikabungkan lagi, ini barium enema, ya, disuntikkan dari bawah, ya, suntik, kemudian kita ikuti, diikuti, nah, ini kemudian ada yang keluar, ini adalah, apa namanya, di vertikulum yang pecah, ya, kelihatan, dia keluar, menyemprot keluar, ya, kemudian pemeriksaan berikutnya adalah dengan menggunakan suara, ya, sonography, yang biasanya kita sebut adalah USG, ya, ultrasonography, yang pertama yang sering adalah abdominal phonography, ya, jadi kita memakainya untuk memperiksa hati, pankreas, dan membedu, limpa, dan aorta, kemudian ada juga endoskopik ultrasonography, jadi dimasukkan ke dalam, ya, ke dalam, sehingga bisa melihat yang lebih dalam, ya, endoskopik, jadi, ultrasonography dimasukkan lewat endoskopi, nah, ini, pesendul endoskopi, ya, untuk hati, kita lihat, ini gambarnya, bisa terlihat, karena memakai, suara, ya, kelompang suara yang kemudian ditangkap, ini hasilnya, hasilnya, ini ada batu kelihatan, jadi, kalau dia itu tidak ada halangan, itu akan lancar, ya, dia akan lancar, nah, ini, karena ada batu, ada yang menghalangi saluran itu, suara itu ke bawah, nah, ini kelihatan dia ada yang, bagian yang hitam, ya, ini adalah, karena halangan adalah suatu halangan yang padat, batu, kemudian pemeriksaan pada VSS, stool, VSS, ya, yang pertama adalah, culture and sensitivity pada VSS, jadi, kita untuk melihat penyebab penyakit, kemudian, di kultur, untuk melihat, menumbuhkan kumannya, kemudian sensitivitinya, dia sensitif terhadap obat apa, pemeriksaan ini, kemudian ada juga tes kimia, untuk melihat adanya, darah, ya, darah, ini, okol ini tersembunyi, artinya, okol ini tersembunyi, jadi, pemeriksaan darah tersembunyi dari VSS, ya, dari luar, tidak kelihatan, tapi tiba-tiba, kalau kita lihat ini positif, itu biasanya ada, suatu benaran, kecil-kecil, yang terus menerus pada saluran usus, kita lanjut, kita lanjut, setelah diagnostik, kita lanjut adalah terminologi dari tindakan operasi, yang pertama, yang pertama, ada istilah abdominosintesis, ya, abdominosintesis, abdomino itu adalah perut, sintesis adalah tusukan untuk mengambilan cairan, ya, sintesis, kemudian, abdominal parasintesis juga, ya, ini biasanya, istilahnya, untuk mengambil cairan di rongga peritonium, ya, parasintesis, misalnya pada asites, ini biasanya untuk mengeluarkan cairannya, fistulektomi, ya, ya, ektomi adalah pengambilan, ya, fistulektomi, jadi, pengambilan eksisi dari fistula, anastomosis, anastomosis adalah penyatuan dua perbuluh darah berlubang, ya, kalau usus dipotong, kemudian disambungkan, sambungkan potongan kiri dan potongan kanan sambung, itu namanya anastomosis, apendektomi, ektomi adalah pengambilan, apendektomi adalah pengambilan dari usus buntu, apendeks, ya, bariatrik surgery, ini sering dilakukan, untuk mengurangi penyerapan, ya, jadi, ususnya dipotong, ya, ukuran lambungnya, diperkecil, usus, apa, lambung dipotong, atau ususnya dipotong, untuk memperpendek usus, dan memengecilkan lambung, seloplasti, perbaikan bibir, ya, ingat, plastik itu adalah operasi perbaikan, operasi plastik, seloplasti adalah bibir, perbaikan bibir, kolosis tektomi, ingat, ektomi adalah operasi pengambilan, ya, eksisi kandung bedu, nah, kalau dilakukan kolosis tektomi dengan laparoskopi, namanya laparoskopi, kolosis tektomi, ya, ini bisa, kolostomi, ingat, kolon, sama ostomi, ini pembuatan lubang, ya, ostomi adalah, kita membuat lubang baru, ya, itu namanya ostomi, esopagoplasti, ingat, plastik adalah operasi perbaikan, ya, ini perbaikan esopagus, ini adalah kolostomi, ya, usus, kita buatkan lubang, nah, ini, kita buatkan lubang, di sini, ya, pada kolon ascendant, jadi, misalnya, ada kelainan di sini, ya, kelainannya di sini, kita buatkan, jadi, tidak lewat ini dia, kita lewat usus, darurat anus keluarnya, dikeluarkan lewat sini, kita di kolon transversum, kalau kelainannya, di daerah sini, langsung, kalau kelainannya di daerah sigmoid, kita keluarkan dari kolon, descendant, ya, kemudian, kalau sigmoidnya, kalau kelainan di rectum, ya, kita keluarkan dari sigmoidnya, gastrectomy, ini, pengangkatan sebagian, atau seluruh dari, gastro, ya, gastro dan ectomy, ingat, ya, kalau ada dua huruf hidup, satu huruf hidup ini, dirangkan, ya, gastro-nya hilang, pakai ectomy saja, gastrectomy, gastrectomy, namanya, ya, reseksi, sebagian, lambung diambil, reseksi, sama, ya, pengambilan, gastroenterostomy, ingat, gastroenterostomy, ostomy adalah pembuatan lobang, ya, pembuatan lobang baru, jadi, pembuatan lobang baru antara gastro sama usus, ya, usus halus, jadi, kalau itu ada pemotongan, kemudian disambungkan langsung dari usus langsung ke lambung, jadi, tidak lewat usus 12 hari mungkin hilang, ya, glosektomy, glosso ectomy, jadi, lidahnya diambil, ya, kalau glosso rapi, ingat, rapi ini adalah penjahitan, ya, jadi glosso rapi adalah tindakan penjahitan pada lidah, hemorrhoidektomy, pemotongan, pengambilan dari hemorrhoid, ya, ambien, atau wasir, hepatic lobectomy, lobus, ya, lobo, dan ectomy, jadi, pengambilan salah satu lobus dari hati, ya, hati itu ada beberapa lobus, jadi, diambil satu lobus, herniorapi, ya, herniorapi, ini hernia di penjahitan, kalau hernioplasty, hernia di operasi perbaikannya, ya, ini sama, istilahnya, cuma tindakan kadang-kadang berbeda, iliostomy sama seperti kolostomy tadi, pembuatan lobang pada ilium, ya, iliumnya langsung keluar, jadi tidak melalui usus besar, ya, mungkin karena usus besar mungkin diangkat, ya, usus besar diangkat, sehingga tidak bisa lewat sana, jadi langsung ke dinding, perut, operasi laparoscopy tadi sudah, laparotomy, ya, laparotomy, jadi, ini adalah hanya insisi, ya, insisi pada perut, jadi operasinya dibuka, perutnya, kemudian di, ada tindakan, kemudian ditutup lagi, itu namanya laparotomy, pancreatektomy, ya, eksisi, ya, pengambilan pancreas, polipektomy sama, ya, pengambilan, kemudian proktoplasty, plasty operasi, perbaikan anus dan rectum, ya, proktus. kemudian sedikit kita lihat dari, terminologi dari pengobatan, ya, terapi. Gastrik, lapas, masuk ke serang, serang oral, ke lambung, jadi masuk, ya, lewat, masuk gastrik, cup, untuk, pemeriksaan dan pengobatan, ya, menghilang kembalian darah di lambung, atau untuk mematuhi perdarahan. Lapas itu mencuci, gastrik lapas. Ini sering dilakukan pada saat, biasanya, keracunan, ya, meminum obat, meminum racun, bisa, kemudian juga untuk mencuci, kalau terjadi perdarahan. Nah, ini, bisa dipakai, bisa memasukkannya, alatnya dengan, ini, tubasi nastro gastrik, ya, jadi dari mulut, masuk ke langsung ke lambung, ya, bisa untuk mendapatkan makanan, bisa juga untuk memberikan makan, ya, pada pasien yang tidak sadar, atau, untuk mengambil spesimen. Obat-obatnya sering dipakai, misalnya adalah antasid, ya, untuk menetralkan asam lambung. Anti-asid, ya, ini adalah antasid dan anti-asid, jadi asid itu lambung asam, ya, kemudian anti-emetic, ya, emetic itu muntah, jadi obat-obatnya untuk, mencegah atau menghentikan muntah, dan anti-spasmodik, ya, spasmod adalah, dan, nyuri perut, ya, kejang, perutnya kejang, diaris, sehingga dibuat anti-spasmodik, sehingga, gerakan ususnya berkurang. kemudian ada namanya katartik, ya, ini, meningkatkan pergerakan usus, ya, ini disebut juga pencahar, ya, mengeluarkan dengan cepat, jadi, kepada pasien yang sembelit, ya, pada konstipasi, kita pastikan katartik, supaya bisa keluar. Oke, sekian pembahasan, tiga pembahasan dari terminologi pada sistem digestif, jadi, silahkan dipelajari kembali, ya, untuk semester satu ini adalah, kita hanya mengenal istilah-istilahnya, mengenal istilah untuk, tindakan, terminologi yang dipakai pada pembahasan-pembahasan pada sistem digestif, yang akan selanjutnya akan dibahas pada semester-mester berikutnya. Sekian, terima kasih, selamat belajar.